Sembilan tandon beserta puluhan drum dan cirikan berisi BBM oplosan jenis Pertalaib, Solar dan Pertamax berhasil diamankan Polres Oku di kudang pengoplos besar di Oku. Polisi juga mengamankan bahan campuran oplosan seperti tiga pewarna yang sama persis seperti BBM yang dipalsukan. Kapolres Oku, AKBP Arief Harsono mengatakan, menurut keterangan warga yang diamankan, gudang tersebut memang dijadikan tempat pengoplosan minyak mentah yang dibeli dari tambang rakyat di daerah Musi, Banyuasin, kemudian dioplos. Kemudian BBM oplosan yang telah jadi dipasarkan di daerah paling ujung Kabupaten Oku Timur, Oku, bahkan Muara Enim, dengan lebih tinggi dari pasaran. Saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka dan masih memanggil saksi-saksi. Dirinya juga mengatakan pengoplosan ini sudah lama dilakukan. 2023 malam kejadiannya kita mendapat informasi bahwa ada kegiatan pengolahan BBM dari tambang rakyat.